Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semua, balik lagi dengan Celsa Tentunya di Nazwa Friendly Live Streaming di Belitung Udah lama banget ya, kita tuh gak Ngobrol-ngobrol Udah lama kita gak ketemu Tengokangen lah pokoknya Akhirnya kita ketemu lagi sekarang Nah, seperti yang awal-awal dibilang Kalau di Nazwa Friendly itu kita bakal ngobrol banyak macam Tentang perempuan, tentang anak muda Tentang politik, tentang apapun itu Semuanya kita obrolin disini Nah, kebetulan nih Malam ini setelah sekian purnama janjian Akhirnya ketemu juga Sama narasumber yang sangat-sangat ditunggu Nah, di sebelah kanan ujung ada Bang Fusri Selamat malam Bang Fusri Selamat malam PA GMNI Kabupaten Belitung Nah, jadi malam ini kita bakal ngobrol seputar pengalaman mereka di organisasi Selain itu juga kita bakal tanya-tanya Nah, gimana sih peran mereka sendiri di organisasi dan peran organisasi itu ke masyarakat sendiri Nah, jangan lupa ini kita live di YouTube juga Buat teman-teman yang nonton Di sini juga ada live Instagram followers aku Chelsa Sandewi Kalau kalian jangan lupa subscribe dan follow YouTube-nya Nazwa Friendly Di situ juga kita banyak video-video lain yang mesti kalian cek untuk cari informasi-informasi terbaru Nah, untuk yang di live Instagram Boleh kalau di tengah obrolan nanti Kalian mau tanya-tanya atau share ilmu ke dua narasumber kita Boleh banget komentar aja di live Instagram aku tentunya Nah, jadi Boleh perkenalkan diri dulu Karena kebetulan yang di live Instagram ini kan dari luar-luar followers Jadi Bang Husri boleh perkenalan? Ya, perkenalkan nama saya Husri Singkat Husri Kebetulan hari ini, per hari ini Masih menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Beritung periode 2022-2025 Mungkin cukup dulu Oke, cukup Dicatatkan nanti di akhir ada kuis Kak El Boleh perkenalan singkatnya? Abisin biar lagi Jangan dong, Kak Waktu kita panjang nih kalau singkat-singkat Ya, perkenalkan nama saya Aku kan dia? Boleh Biasa dipanggil El Kadang dipanggil Ellen nama kampung Oh, Ellen nama kampung Ellen Posisi organisasi masih di PMNI Sekarang udah di PA-GMNI sih Mungkin itu aja ya Kapan lagi saya duduk Sekursi sama ketua-ketua Iri kan? Nah, kalau boleh tahu nih Dari Kacamata Kalian sebagai anak muda Kenapa sih pengen ikut berorganisasi? Karena kan apalagi di zaman sekarang kan Daripada kita bikin organisasi Daripada kita bikin masyarakat atau pemerintah Ya, mending kita sibuk main aja jalan Tuh Kita gini-gini aja gitu Pemerintah juga belum tentu langsung kasarnya tuh kayak ngasih makan kita gitu ya Udah lah, mending kita bikin Apa sih yang bikin kalian kuih? Mau berkecimpung dan sibuk di organisasi? Dari Dari Siapa dulu nih? Bang Sri boleh ya Jadi Kalau saya menggambarkan secara umum ya Organisasi itu bagi saya Banyak hal positif Pertama Dan banyak hal yang bisa kita lakukan Yang tidak bisa kita lakukan secara pribadi Sehingga kita perlu Masuk ke dalam sebuah sistem Dan organisasi itu bagian dari sebuah sistem Sehingga Kalau secara pribadi Saya hanya bisa melakukan hal yang kecil Dengan berbagai macam keterbatasan saya secara individu Maka lewat organisasi saya bisa melakukan hal yang lebih besar Dibandingkan dengan itu Kemudian Organisasi ini Sebagai sebuah Tempat belajar Di luar Sekolah, kampus, dan lain sebagainya Itu menuju realitas kehidupan yang sebenarnya Organisasi salah satunya tempat kita untuk belajar Bangun jaringan Memiliki jaringan Kemudian Banyak hal yang bisa kita lakukan Berkaitan dengan Misalnya saya bukan pegawai pemerintah Sehingga saya tidak bisa melakukan perubahan kebijakan yang Yang terlalu jauh Lewat organisasi kita bisa Kemudian Pada intinya ya Banyak hal yang bisa kita lakukan secara Sosial Itu Kurang lebih ya Seperti itu itu gambaran secara umumnya Walaupun sebenarnya Kalau berbicara dampak positifnya Sangat banyak sekali Mulai dari manajemen waktu Kemudian bangun jaringan Kemudian Apa namanya Problem solving dan lain sebagainya Itu sangat banyak sekali Makanya kalau Kalau saya menyarankan Kalau pengen masuk ke dalam dunia organisasi Itu kuncinya serius Karena kalau memang tidak serius Maka organisasi itu hanya akan menjadi Hal yang sia-sia yang akan menyita waktu Bagi diri kita Itu Tapi kalau kita serius dalam dunia organisasi Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan Termasuk Saya sampai hari ini masih bertahan dalam dunia organisasi Khususnya kepemuda Mungkin itu dulu Oke Berarti intinya Dari segi sosialnya 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 bisa Maksudnya kita melatih jiwa sosial Sehingga Melakukan segala sesuatu Itu dengan output yang jelas Misalnya gini Di dalam pemerintahan Misalnya saya pegawai pemerintah Melakukan sebuah pekerjaan Itu tujuannya Tercapai atau tidak Saya dibayar Sehingga output itu bukanlah sebuah hasil Yang saya inginkan Secara maksimal Mau tercapai atau tidak Saya dibayar Nah kalau dalam dunia organisasi Ketika kita melakukan sebuah kegiatan Maka harus ada output yang harus dicapai Entah itu Untuk masyarakat Untuk pemuda Untuk pembangunan daerah Pembelajaran apa yang kita dapat Itu harus dapat Karena dalam dunia organisasi Selain waktu yang kita pakai Kita korbankan Itu juga ada materi yang kita korbankan Di dalam situ Apalagi ketua nih posisinya Pasti ada gitu Makanya Outputnya harus jelas Dalam melaksanakan sebuah organisasi Nah disitu kita belajar manajemen Belajar bertanggung jawab Dan lain sebagainya Kurang lebih seperti itu Oke Menarik banget ya Memang Tujuan awalnya memang Intinya tuh sosial Iya Sosial Kalau untuk KL nih Gimana Kak? Perempuan Perempuan Ayo Modelan Gimana masalah Kalau menurut aku ya Dalam berorganisasi itu banyak aspek sih Yang pertama tuh Untuk bisa kita Menyampaikan beberapa aspirasi kita Lebih cepat Sampainya itu Paling tidak lewat Wadah organisasi Karena kalau misalnya kita Bicara di luar dari wadah organisasi Siapa yang mau dengar kan Kalau kita punya organisasi minima Lingkungan terkecil kita Nah Untuk memperhatikan aspek-aspek Seperti masyarakat Dan yang lainnya Minimal kita bisa menyampaikan Dari organisasi dulu Dari organisasi bisa berkembang Keluar Sementara Sementara Makanya jangan kemana-mana Tetap standby disini Itu sementara jawabannya Bakal panjang lagi Di pertanian video ini Oke Nah Sekarang kan Bang Husri nih Dari 2022 Sampai 2025 Untuk KNPI sendiri Terutama Di Belitung Punya target Kira-kira Apa Untuk Pemudanya Pemuda di Belitung Sebenarnya kalau Target Cukup banyak gitu ya Target cuman saya lebih fokus Gini Kalau berbicara Pemuda Itu Hasilnya gak bisa Kita lihat dalam jangka waktu Satu tahun dua tahun Gak bisa Pemuda ini Hasil yang kita dapatkan Itu jangka panjang Itu kalau kita berbicara Pemuda Kalau kita berbicara Olahraga Misalnya Kita cukup latihan Kemudian Tanding Persahabatan Dan lain sebagainya Hasilnya bisa kita lihat Ketika ada sebuah event Atau turnamen Itu hasilnya bisa kita lihat Nah kalau pemuda Gak bisa Pemuda ini Kalau kita berbicara Pemuda Itu Jangka panjang Makanya saya punya target Saya punya Slogan Yaitu Investasi perubahan Ketika saya memajukan Diri Untuk menjadi calon ketua KNPI Investasi perubahan itu Sebagai slogan saya Pada saat itu Tujuannya apa Kenapa saya katakan Investasi Karena ini jangka panjang Tujuannya Saya ingin Bonus demografi Indonesia Yang mulai berdampak Di tahun 2030 Khususnya pulau belitung Itu memang kita rasakan Secara maksimal Karena bonus demografi ini Itu bisa memberikan Dampak positif dan negatif Orang selalu berpikir Ini selalu menjadi Hal yang positif Padahal Tidak seperti itu Bisa menjadi Ini bisa menjadi Bom waktu Kalau kita tidak Menyiapkan itu Sejak dini Mulai dari hari ini Ini akan menjadi Dampak negatif Yang sangat luar biasa Sekali Nah maka dari itu Saya punya target Selama 3 tahun Itu lebih banyak Bagaimana caranya Melakukan proses Pemberdayaan yang baik Terhadap kepemudaan Khususnya pemuda Kabupaten Belitung Entah investasi Pemikiran Investasi Gagasan Dan lain sebagainya Intinya saya ingin Pemuda Belitung Itu memang benar-benar Menjadi Pemimpin Maupun kader terbaik Di masa yang akan datang Saya inginnya seperti itu Kita ingin Pemuda Belitung Kembali Ke kancah nasional Seperti yang sebelum-sebelumnya Itu kan banyak Figur-figur publik Di nasional Yang melahir dari Belitung Kita tidak ingin Hal itu putus Kedepannya Kita harapkan Bahwa pemuda Belitung Itu lebih hebat Daripada Pemimpin-pemimpin hari ini Apalagi KNPI itu Punya Tanggung jawab yang berat Sebagai laboratorium kader Sebagai laboratorium Lahirnya Pemimpin-pemimpin Di Indonesia Itu kebanyakan Secara mayoritas Lahir dari KNPI Dan itu menjadi PR kita Di masa yang akan datang Nah kita berharap Pemimpin-pemimpin Di masa yang akan datang Tetap lahir dari KNPI Namun memiliki kualitas Yang lebih baik Dibandingkan hari ini Itu salah satunya Jangka panjangnya Jangka panjangnya Pada intinya Investasi perubahan Nah Boleh dikasih tahu gak Salah satu Apa yang Sudah berjalan Untuk investasi perubahan itu Ya Jadi memang Kalau dari segi program Itu Kita yang terencana Itu saya menargetkan Setiap tahun itu Minimal 11 program Karena Kita punya 11 departemen Minimal 1 departemen 1 program Itu salah satunya Memang Kita baru dilantik Bulan 12 Ini mungkin masuk Bulan ketiga Baru Masih sangat baru Sehingga memang Belum banyak yang Kita perbuat Sampai dengan hari ini Namun Priorisasi KNPI ini Terbatas Kita hanya 3 tahun Gak banyak loh Organisasi itu Satu priorinya Hanya 3 tahun Itu gak banyak Dan KNPI hanya 3 tahun Nah untuk tahun pertama Memang kita fokus Untuk pembenahan Internal ke pengurusan Pembenahan dan Ekoalasi internal ke pengurusan Makanya Mungkin Bulan ini Atau bulan depan Kita akan melaksanakan Rakerda Rapat kerja daerah Itu sebagai salah satu Bentuk Kita Meminta Masukan dari Seluruh OKP Di Kabupaten Witung Dan pemuda-pemuda lainnya Yang nanti Dibuat dalam Sebuah dokumen Yang akan menjadi Masukan bagi Pemerintah daerah Dan masukan bagi KNPI Dan target KNPI Kedepannya Itu salah satunya Lewat Rakerda Kemudian Mungkin di tahun ini Kita akan fokus Di musyawarah kecamatan Kita akan Melaksanakan Konsolidasi Di 5 kecamatan Untuk melakukan Musyawarah kecamatan Melakukan Ya Pembenahan lah Kepengurusan KNPI Sampai tingkat kecamatan Dan itu saya punya target Itu minimal 90% Seluruh desa Sekabupaten Witung Harus masuk Terakomodir dalam KNPI Itu minimal 90% Itu kita punya target itu Sehingga kita Dengan mudah Bisa menjangkau Pemuda seluruh Pemuda di Kabupaten Witung Itu target kita Sehingga Kalau memang Kita pengen Melakukan Sosialisasi Dan lain sebagainya Ini sangat mudah sekali Dan Ini juga Akses jaringan Bagi kawan-kawan Ingin melakukan Aktivitas apapun Di dunia kekemudahan Karena Saya yakin KNPI itu Tidak besar tanpa OKP Dan mitra-mitra lainnya Nah makanya Kalau secara pergerakan KNPI ini sebenarnya Sangat terbatas Makanya kita perlu Bantuan-bantuan Dari berbagai lini Termasuk PAGMNI Mungkin nanti Kita akan gabung Dalam berbagai Ya pergerakan lah Mudah-mudahan Saya berharap Mudah-mudahan Pemuda hari ini Tetap istiqomah Di jalannya lah Pada intinya Apalagi ini tahun politik Memang menjadi tugas yang berat Bagi kita Sehingga berbagai Keterbatasan pergerakan Itu sangat pasti Ini masa kampanye Mulai dilaksanakan Bulan 11 Makanya saya punya target Pelantikan kepengurusan KNPI di tingkat Kecamatan itu Bulan 8 Targetnya Karena kalau udah masuk Bulan 11 Pergerakan kita Pasti sangat dibatasi Pasti sangat dibatasi Apalagi KNPI ini Cukup seksi Di politik Kita Ya Banyak Sangat banyak Dilirik Maka kita cukup Berhati-hati Dalam Melakukan sebuah pergerakan Intinya seperti itu Ya mungkin Agak sedikit Pesing ya Kalau serius Berbicara pemuda Ini agak susah Sebenarnya Apalagi Yang diakomodir ini Anak muda Makanya kadang-kadang Saya juga harus Memiliki gaya Anak muda banget Harus Tapi masih muda Kalau secara undang-undang Kemudian Insya Allah Masih masuk Masih masuk Insya Allah Masih masuk Tapi yang bikin Aku penasaran Tadi kan Bang Usri bilang Kalau Targetannya itu Jangan sampai putus Pemimpin-pemimpin Yang publik Public figure Di luar Yang kancah Nasional Nah Menurut Bang Usri Efek Putra daerah Putra daerah Yang di nasional Jadi public figure Seberapa besar Efeknya Untuk belitung itu sendiri Apakah memang Garis ini Targetnya Cuman untuk Mengeluarkan Kader-kader Yang jadi public figure Di kancah nasional Atau memang Kenapa gak Di daerah kita sendiri Yang memang Dampaknya ya Untuk daerah Berapa besar Dampak Atau efek Dari Putra daerah Yang di luar Gini Kalau berbicara Kumpimpin Yang ada di belitung Kalau berbicara KNPI-nya Kita sudah Sangat banyak sekali Sampai hari ini Bahkan Bupati Belitung itu Mantan ketua KNPI Ini sudah Sudah sangat Sudah sangat Apa namanya Terbukti Sudah terbukti Bahwa KNPI Menghasilkan kader Yang sangat luar biasa Untuk putra daerah Nah untuk di kancah nasional Kita belum Maksudnya Kita belum Banyak lahir lah Pemimpin-pemimpin Figur-figur publik Yang ada di nasional Memang lahir dari belitung Tapi bukan Lahir dari organisasi KNPI Nah Bahkan Kita perlu itu Kenapa Saya katakan demikian Kebijakan yang ada Di pusat Itu memberikan dampak Kepada daerah Nah kita di daerah Bisa berbuat apa Untuk merubah kebijakan tersebut Kita gak bisa berbuat Apapun Kecuali Kita punya perwakilan Di sana Pertama DPR RI DPD RI Nah Dan yang lainnya Termasuk sebenarnya Kadar politik Orang-orang yang bergerak Di partai Partai politik Itu sebenarnya Bisa merubah kebijakan itu Lewat partai mereka Yang ada di DPD Karena di parlemen Itu kan mereka punya praksi Mereka punya kursi Nah itu tujuan kita Secara vertikal Harusnya seperti itu Memberikan Seberapa besar dampaknya Harusnya memberikan dampaknya Sangat besar Harusnya Dan saat ini Menurut Bang Nusri Gimana dampaknya? Ya sebenarnya Secara signifikan Tidak Tapi memberikan dampak Ya Paling tidak Apa yang kita suarakan Itu sampai Ketingkat pusat Sampai Nah lewat jaringan-jaringan itu Nah kita berharap Itu tetap tidak putus Jaringan itu tidak putus Nah ke depannya Bahkan kalau bila perlu Memang benar-benar Lahir dari rahimnya Organisasi kepemudaan Orang tersebut Itu yang kita inginkan Nah kalau memang itu terjadi Itu akan mempermudah Kepentingan kita di kepemudaan Sangat mudah sekali Misalnya Kayak kemarin Kita Bikin perda kepemudaan Nah kita perlu Orang-orang yang memang Satu frekuensi pemikiran Dengan kita Di DPR Maupun di eksekutif Biar perda itu Bisa terlaksana Untuk menjadi Pauyung hukum kita Bergerak di dunia kepemudaan Nah di pusat kita juga perlu Misalnya kita ingin Merubah undang-undang Dan lain sebagainya Kan undang-undang kepemudaan kita Itu sebenarnya Masih bermasalah gitu Termasuk usia pemuda 16 sampai dengan 30 tahun Itu sebenarnya Masih sangat Sering diperdebatkan Karena kalau di Malaysia Itu dia sampai 40 Nah bahkan Di dunia usaha Itu juga Dipermasalahkan Karena usaha pemuda Itu kalau mencari 16 sampai 30 tahun Itu susah Karena Orang yang sudah Sukses dalam dunia usaha Itu rata-rata usianya 30 sampai 40 tahun Nah sehingga Yang dikatakan oleh Dunia usaha Pengusaha pemuda Ini yang seperti apa Nah ini menjadi Dilema juga Nah kalau kita pengen Merubah kebijakan itu Maka kita harus punya Jaringan sampai dengan Tiga saat Termasuk di pusat Itu salah satunya Maka kita perlu Bahkan kalau memang Harapan terbesar kita Bila perlu DPR RI Kalau bisa Ya putra kita Kalau bisa Walaupun Hampir sulit Untuk merubah itu Apalagi dengan Kursi DPR kita Cuman Tiga kursi Kalau DPR RI Kalau bisa Seperti itu Itu harapan terbesar kita Oke Nah Kalau misalkan Dari tadi Pembahasan Atau Kita-kita nih Pasti mikirnya Kalau organisasi Kepemudaan Tidak jauh-jauh Dari politik Politik Maksudnya Politik pemerintahan Politiknya banyak Dari politik Tentang kerja Juga berpolitik Maksudnya Ini tidak jauh-jauh Dari politik Pemerintahan Seperti Kandide PRD Tapi kalau Untuk Di kehidupan Yang lain Nah itu Gimana Misalkan Dari segi Apa ya Sosial Ke masyarakatnya Karena kan Masalah Lingkungan Di masyarakat Masalah Kebijakan Tadi Itu gak Cuman dari Pemerintah Maksudnya Kayak Penda Gitu kan Tapi Ya ada Perusahaan-perusahaan lain Baik itu negeri Maupun swasta Gitu Nah itu Gimana Ya Jadi memang Kalau berbicara KNPI Kita tidak hanya Berbicara politik Itu KNPI ini Cukup luas Kita hampir Segala lini Kita bergerak KNPI ini Itu mitra Strategis pemerintah Dan mitra Kritis pemerintah Jadi Secara Kelembagaan Memang kita Bermitra Dengan pemerintah Untuk hal-hal Kebijakan yang Bersifat positif Itu Nah kemudian Kalau kebijakan Yang Negatif Kita siap Mengkritisi Bahkan sampai Turun ke masyarakat Itu siap Bahkan bukan hanya Berhubungan dengan Pemerintah Berhubungan dengan Pihak-pihak lain Berhubungan dengan Swasta Kita siap bantu Kita siap turun Di COVID Itu luar biasa sekali Baksos Dan Bansos Yang kita laksanakan Itu sangat luar biasa sekali Sampai kita turun Ke pasar Untuk Apa namanya Melakukan penyemprotan Disinfektan Itu kita lakukan KNPI KNPI yang melaksanakan itu Sampai kita turun ke jalan Bagi-bagi masker Bagi-bagi obat Dan lain sebagainya Bahkan kita sempat Melaksanakan kerjasama Dengan IBI Itu melakukan Sunat massal gratis Pemeriksaan kesehatan gratis Kemudian Sekaligus Seminar stunting Pada saat itu Nah ini bentuk Kita turun ke masyarakat Di luar pemerintahan Kita turun Bahkan Dulu Di banjir Banjir digantung Kita turun Kita bikin poskol Kita turun Nah memang Slogan KNPI Sampai di DPP Itu ada KNPI Untuk rakyat Itu ada Ada KNPI Untuk rakyat Sehingga Tidak serta-merta KNPI ini mengurusi Hal-hal yang sifatnya Politik Di pemerintahan Enggak Tapi kita juga Selalu ada di tengah-tengah Rakyat Khususnya pemuda Karena saya memang ingin Pemuda itu Dirasakan kehadirannya Di masyarakat Bahkan sampai di desa Itu memang keinginan Di tengah-tengah masyarakat Ya Dirasakan kehadiran Biar di tengah Tidak 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 Ketean 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 Lusin Indonesia Apa ya Contekan 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 Nah Tadi sudah Ngobrol dikit Sama Bang Nusri Coba kita dengar Pendapat Dari Seorang perempuan Organisasi Oke kak Ya Bicara tentang apa ya kak Kegisnya apa kak Nah menurut kak L nih Melihat Fenomena Di jaman sekarang Perempuan yang Memilih joget-joget Tik Tok Dari Pertama organisasi kak Nah itu gimana menurut kak Miris Kacik Kami ada Tik Tok Atau Mesi Juga Perlu sih Kalau Perlu Melik Jangan terlalu Edit Karena kalau terlalu Edit Pengembangan Secara Apa namanya Minta Mungkin Menurun Tiktok Benar kak Terus Nah iya Mereka yang Kayak Banyak yang lebih keapatis Lagi Kasarnya Daripada Berorganisasi Jelas Kalau kita berpikir Perempuan Berorganisasi Ya belum tentu Juga berpikir Politik Politik Kekuasaan Itu Tapi ya Fenomena sekarang Ya itu tadi Mereka Ya ngapain gitu Main Main Politik Kasar Mending main TikTok Itu kan salah satu Strategi politik Untuk menambah followers Gimana menurut KL Sebagai seorang Perempuan Sebagai ketua Jadi Kemahaman Organisasi Dan politiknya Itu harus dibedakan dulu Oh oke Orang yang berorganisasi Kan belum tentu Orang yang berpolitik Berpolitik Udah pasti Organisasi Minimal partai politik Minimal itu Minimal kan Maksimal Gak ada rekomendasi Gak berat Berat Gak kesitu dulu Tapi kalau misalkan Saat ini Berapa besar Antusias Perempuan itu Berkecipun Di organisasi Menurut Pandangan dari KL Apakah semakin Tahun Itu semakin Meningkat Atau Stabil Ya Yang Minat di organisasi Meningkat Yang Apatis Juga Meningkat Atau Gimana Kalau menurut Kenapa aku sih ya Pak Tahun Makin tahun Ketahun Sebenarnya Makin meningkat Kayak Contoh Kita berdua Organisasi Sebenarnya Sosok Perempuan itu Penting Berada di Organisasi Karena Yang Menentukan Perubahan Ekonomi Minimal Dari Rumah Karena Yang Tahu Kebutuhan Kebutuhan Makanan Gula Gara Paling Utama Perempuan Jadi Kalau mereka Tahu Dan Melik Organisasi Politik Mereka Bisa Memilet Apapun Yang Dibutuhkan Di rumah Bisa Dijelasin Ya Agak 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 Inggris ya Jadi Dengan Kita Bawa Organisasi Setidaknya Kita Paham Bagaimana Cara Memanajemen Di Skop Rumah Tangga Itu Bukan Atau Kesalah Karena Pengaruh Perempuan Itu Lebih Penting Untuk Bisa Memaksimalkan Apapun Yang Dibutuhkan Di Rumah Laki Laki Ini Sebenarnya Cuman Bisanya Ngasih Uang Dibutuhkan Laki Cukup Bisa Anak Tidak Udah Cukup Bekal Anak Kalau Wanita Bisa Mempunyai Ruang Lingkuh Organisasi Bisa Mencari Sumber Sumber Yang Lain Dari Pengetahuan Itu Mengembangkan Menambah Ekonomi Lebih Dan Lain Bilang Sarina Kenapa Perempuan Dianggap Bilang Sarina Bukan Cuma Sekedar Nama Ada Sejarahnya Mantap Nih Sosok Sarina Ini Mempengaruhi Pergerakan Pergerakan Seorang Duit Karno Yang Memberi Support Yang Lebih Secara Mental Support Apa Namanya Secara Pengetahuan Yang Support Jadi Kalau Kalian Belum Punya Support Sistem Cari Biar Bisa Perlu Lebih Dari Satu Biar Support Banyak Menurut Info Yang Aku Tahu Nih FYI Sudah Berkecimpin Di Organisasi Itu Semenjak Dari Zaman Kuliah Waktu Di Bandung Yang Tahu KL Eliati Di Bandung Unpas Senior Nah Kalau Misalkan Di Belitung Menurut KL Antusiasme Kawan-kawan Perempuan Di Pulau Belitung Terhadap Organisasi Itu Perempuan Perempuan Kalau Diorganisasi Antusiasme Perempuan Sedikit Tapi Di Politik Antusiasme Perempuan Banyak Karena Sebenarnya Yang hype Yang lebih Naiknya Cepat Ternyata Politikus Politikus Perempuan Gak Tahu Gimana Mereka Jalan Pergerakan Pergerakan Perempuan Karena Dia Tahu Mungkin Kalau Dia Menjabat Bisa Bisnis Kebutuhan Pangan Dan Yang Lain Karena Kebutuhan Tadi Hanya Pakai Jalur Berbisnis Yang Bisnisnya Perempuan Perempuan Perempuannya Hati-hati Sekarang Pengen Nanya Dua-duanya Nih Wah Langsung Lumpah Posisi Kayak Bicara Gak 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 Nah Kalau Berbicara Berbicara Tentang Kepemudaan Tadi Kan Ada Organisasi Sama Politik Pemuda Yang Berorganisasi Lalu Kemudian Dia Memang Targetnya Adalah Politik Kekuasaan Sama Dia Memang Turun Untuk Mengabdi Kepada Apa Daerahnya Ini Maksudnya Ini ya Maksudnya Kacamata Masing-masing Pribadi Sampai Saat ini Berapa Persen Yang Mereka Berkecimpung Di Kepemudaan Karena Politik Kekuasaan Atau Karena Memang Mengabdi Ya Realistis Saja Orang Sekarang Butuhnya Harta Kekuasaan Tanda Bintang Wanita Biasanya Ini Cuma Contoh 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 Ini Kita Berbicara Realistis Berapa Persen Mana Yang Lebih Banyak Yang Karena Tujuannya Politik Kekuasaan Atau Memang Mereka Mengabdi Tapi Kegeser Sama Orang Orang Yang Butuh Kekuasaan Tanya Dodo Terserah Jadi Kalau Berbicara Politik Luas Sebenarnya Kalau Berbicara Politik Apalagi Dikaitkan Dengan Anak Muda Nah Kalau Pemuda Masuk Dalam Dunia Organisasi Itu Dengan Berbagai Macam Background Yang Berbeda Beda Memang Banyak Ada Yang Tujuannya Politik Ada Jelas Ada Ada Yang Tujuannya Memangun Relasi Untuk Apa Namanya Dunia Usaha Kan Perlu Relasi Yang Luas Ada 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 Tujuannya Dengan Karir Ada Yang Karir Di Pemerintahan Karir Di Swasta Banyak Ada Berbagai Macam Background Ada Yang Tujuannya Sosial Ada Yang Tujuannya Dakwah Agama Dari Sudi Agamanya Ada Itu Berbagai Macam Background Kalau Berbicara Politik Kekuasaan Kalau Berbicara Dik Itu Memang Cukup Sedikit Kenapa Karena Di Belitung Ini Terutama Di KNPI Itu Orang Yang Masuk Dalam Dunia Organisasi Di KNPI Itu Usianya Rekar-reka Di bawah 30 tahun Sehingga Secara Pemikiran Mereka Belum Jauh Berpikir Sampai Sejauh Itu Terkait Dengan Masalah Politik Kekuasaan Sehingga Masih Berpikir Realitis Untuk Hari Ini Bahkan Ada Masih Banyak Anak Muda Yang Mencari Pekerjaan Mereka Belum Dapet Ini Menjadi PR Kita Jangankan Berbicara Politik Kerja Aja Belum Nah Itu Salah Satunya Namun Bukan Berarti Mereka Ini Apa Namanya Anti Politik Enggak Kita Selalu Menam-namkan Mindset Bahwa Politik Itu Tidak Hanya Partai Politik Hanya Mereka Yang duduk Di Parlemen Tidak Seperti Itu Politik Itu Luas Bahkan Politik Itu Bisa Menentukan Arah Kebijakan Apapun Itu Bahkan Kalau Berbicara TikTok TikTok Bisa Dikaitkan Dengan Politik Politik Bisa Memblokir TikTok Bisa Aja Contohnya Di India TikTok Blokir Berarti Ada Pengaruhnya Sehingga Kalau Orang Berpikir Buat Apa Saya Masuk Politik Mending Main TikTok Padahal Politik Mempengaruhi Itu Politik Mempengaruhi Segala Ini Termasuk Belitung Ini Menjadi Daerah Perisata Itu Salah Itu Dimunculkan Salah Satunya Jalannya Lewat Jalur Politik Itu Salah Satunya Maka Kami Selalu Menanamkan Kepada Anak Muda Itu Tetap Harus Melek Dalam Dunia Politik Karena Politik Ini Luas Dalam Arti Yang Luas Kalau Memang Anti Partai Politik Yang Tidak Masuk Partai Politik Tapi Tetap Berpolitik Karena Tujuan Berpolitik Untuk Mencapai Tujuan Bersama Salah Satunya Tujuan Kita Di Kepemuda Itu Harus Tercapai Salah Satunya Lewat Jalur Politik Salah Satunya Maka Kalau Sudah Berbicara Ranah KNPI Terkadang Kita Harus Menyampingkan Idealisme Karena Itu Bedanya Anak Pemuda Organisasi Di Luar Kampus Dengan Di Dalam Kampus Kalau Di Dalam Kampus Saya Selalu Mengatakan Bahwa Kalian Harus Mempertahankan Idealisme Karena Itu Menjadi Sebuah Kekayaan Bagi Kalian Nah Kalau Anak Muda Terutama Di KNPI Itu Tidak Bisa Full Mempertahankan Idealisme Karena Ada Berbagai Macam Tujuan Kepentingan Yang Harus Kita Gapai Dengan Cara Menyampikan Idealisme Bukan Berarti Kita Menghilangkan Tapi Menyampikannya Sebentar Contohnya Kemarin 2022 Kita Berhasil Bikin Perdah Kepemudaan Alhamdulillah Diparipurnakan Dari Jendr Nah Itu Salah Satunya Lewat Politik Kalau Kita Tidak Ada Jaringan DPR Kita Tidak Mungkin Bisa Mencapai Itu Tidak Mungkin Kalau Kita Tidak Bekerja Sama Dengan Mereka Itu Tidak Bisa Dilaksanakan Mungkin Bisa Dibuat Namun Sampai Kapan Itu Bisa Diparipurnakan Nah Itu Salah Satunya Jadi Kalau Berbicara Pemuda Itu Masih Punya PR Yang Sangat Banyak Usia Yang Di Atas 30 Tahun Ya Sedikit Sedikit Kita Sekirkan Dulu Masih Banyak Organisasi Lain Ini Hak Enak Muda Harus Menjadi Milik Enak Muda Nah Ternyata Usia Di bawah 30 Tahun Itu PR Banyak PR Banyak Itu Salah Satunya Kalau Kita Berbicara Apakah Mereka Punya Keinginan Untuk Menjadi Politik Kekuasaan Bahkan Yang Belum Bekerja Ada Masuk Anak-anak Muda Yang Sudah Matam Sudah Memiliki Pengalaman Yang Cukup Banyak Ada Yang Pengen Masuk Dalam Dunia Politik Ada Yang Pengen Punya Pemikiran Untuk Masuk Dalam Politik Kekuasaan Ada Walaupun Jumlahnya Ya Gak Terlalu Banyak Lagi Secara Tidak Langsung Di bawah 30 Tahun Anak Muda Di bawah 30 Tahun Itu Belum Secara Kasarnya Belum Cakep Untuk Ya Sebagian Besar Masih Banyak PR Kita Masih Banyak PR Politik Itu Sebenarnya Perlu Persiapan Yang Cukup Matang Dalam Dalam Apa Namanya Tidak Hanya Dari Segi Pemikiran Tidak Hanya Dari Segi Kesiapan Mental Jiwa Kementerian Gak Seperti Itu Kita Juga Perlu Kesiapan Secara Material Kesiapan Jaringan Kemudian Strategi Dan Sebagainya Ini Cukup Modal Yang Cukup Banyak Beda Halnya Kalau Ada Anak Muda Yang Memang Bapaknya Anggota DPR Bapaknya Siapa Saudaranya Siapa Bapaknya Politik Memang Butuh Dana Yang Besar Pasti Pasti Bukan Hanya Politik Hal 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 Untuk Organisasi Kepemudaan Pasti Minimal Operasional Minimal Operasional Mungkin Gak Kalau Untuk Kan Kalau Misalkan Pandangan Orang Pasti Negatif Untuk Kami Orang Awam Oh Ini Organisasi Atau Politik Buku Duit Dana Yang Besar Mungkin Gak Si Ada Berorganisasi Itu Maksudnya Yang Berpolitik Tanpa Dana-dana Tadi Karena Memang Kenapa Harus Mengeluarkan Dana Untuk Kepentingan Masyarakat Kalian Apa Maksudnya Saling Besar-besaran Dana Untuk Mendapatkan Kekuasaan Lalu Untuk Apa Ya Si Hal Yang Masih Visi Misi Ke Masyarakat Gitu Kami Kan Kek Kok Dana Segitu Kalian Repot-repot Gitu Kalau Berbicara Eksekutif Kalau Saya Berbicara Eksekutif Bupati Wali Kota Gubernur Sampai Presiden Hampir Gak Mungkin Sebenarnya Bukan Salah Sistem Politik Dan Pemerintah Tapi Masyarakat Juga Salah Saya Katakan Demikian Masyarakat Kalau Ada Figur-figur Yang Pengen Maju Mereka Pasti Minta Terus Untuk Yang Kepemuda Itu Pola Mainset Yang Salah Di Masyarakat Kita Beda Dengan Di Luar Negeri Itu Jelas Terlihat Pola Mainset Itu Sehingga Memang Cost Itu Diperlukan Sangat Diperlukan Untuk Melakukan Berbagai Macam Pergerakan Pasti Minimal Operasional Kalau Yang Kepemuda Tadi Kepemuda Katanya Operasional Pasti Sama Demikian Sama Konsolidasi Dan lain sebagainya Itu kita perlu Mengeluarkan Uang Berarti Balik lagi Dengan Pertanyaan Aku Tadi Berarti Lebih Banyak Pemuda Yang berkecimpung Di Organisi Pemudaan Karena Politik Kepasaan Tadi Ya Mungkin Saya Salah Satunya Faktor Salah Satunya Ya Tapi Kalau Secara Maritas Kita Mengatakan Demikian Enggak Tapi Salah Satu Faktornya Ya Itu Salah Satu Faktornya Salah Satu Faktornya Itu Karena Memang Di Organisasi Itu Kita Cukup Seksi Karena Saking Seksinya Maka Dilirik Orang Saking Seksinya Kita Dilirik Orang Ada Yang Mengatakan Saya Pernah Ditanya Saya Pernah Ditanya Saya Pernah Ditanya Bang Benar Kalau Ketua KNPI Setelah Selesai Menjabat Itu Selalu Masuk Dalam Partai Politik Selalu Ada Kartet Merah Masuk Dalam Partai Politik Sebenarnya Bukan Kartet Merah Masuk Dalam Partai Politik Tapi Karena Memang KNPI Ini Sebuah Organisasi Bisa Dikatakan Elitnya Organisasi Wadahnya Organisasi Kekemudaan Sehingga Kalau Dia Sudah Mampu Memimpin Organisasi Ini Sudah Teruji Sehingga Secara Kemampuan Mereka Menganggap Mampu Untuk Masuk Dalam Dunia Politik Melakukan Berbagai Pergerakan Strategi Dan Sebagainya Itu Pada Intinya Seperti Itu Karena Memang Kalau Berbicara KNPI Pluralisme Itu Adanya Di KNPI Di Belitung Hari Ini Ada 30 Organisasi Kepemudaan 30 Organisasi Kepemudaan Dengan Berbagai Macam Background Yang Sangat Luar Biasa Bahkan Perbedaan Agama Ada Di Bawa Dalam KNPI Perbedaan Ideologi Perbedaan Arah Politik Dan Sebagainya Ada Di Dalam KNPI Nah Itu Bisa Bagaimana Kita Memimpin Itu Nah Itu Salah Satu Gambarannya Sehingga Orang Berpikir Kalau Sudah Mampu Memanajemen Dengan Baik Menahkodai Dengan Baik KNPI Ini Maka Dia Mampu Memimpin Secara Politik Gambarannya Kurang Lebih Seperti Itu Makanya Kalau Berbicara KNPI Mirip Mirip Dengan Dunia Politik Hampir Mirip Cuman Ini Politik Kepemudaan Nah Kalau Saya Berpikir Hal Ini Bisa Menimbulkan Dampak Negatif Ke Anak Muda Yang Anak Anak Muda Di Masa Yang Datang Makanya Pola Pikir Ini Harus Dirubah Pola Pikir Ini Harus Dirubah Sebenarnya Makanya Saya Ingin KNPI Di Isi Oleh Anak Muda Yang Usianya Di Bawah 30 Tahun Biar Akal Pikir Masih Sehat Saya Ingin Seperti Itu Ketika Belum Cakap Memang Belum Cakap Gimana Sih KNPI Secara Organisasinya Secara Politik Memang Mereka Belum Matang Tapi Secara Organisasinya Organisasi Enggak Bersetih Harus Hebat Berdalam Dunia Politik Enggak Tapi Kalau Ketua Beda Cerita Beda Cerita Itu Beda Porsi Dengan Porsi Yang Berbeda Karena Dia Harus Melakukan Berbagai Macam Konsolidasi Mitra Dan Sebagainya Termasuk Berhadapan Dengan Pimpin-pimpin Daerah Itu Kalau Ketua Kalau Hanya Anggota Yang Enggak Perlu Intinya Organisasi Itu Tempat Kita Belajar Enggak Perlulah Matang Aman Punya Pendidikan Yang Tinggi Punya Cerdas Dan Sepertinya Enggak Perlu Organisasi Itu Memerlukan Orang Yang Ingin Bergerak Mereka Yang Ingin Bergerak Mereka Yang Ingin Berbuat Secara Sosial Itu Orang Secara Politas Untuk Bisa Maksud Dalam Dunia Organisasi Kita Enggak Ada Saran Arus S1 S2 S3 Enggak Ada Dalam Dunia Organisasi Sehingga Enggak Perlulah Cakep Secara Politik Enggak Perlu Tapi Kalau Ranah Berikutnya Ya Mungkin Makanya Kalau Berbicara Menjadi Badan Hukum Kepemudaan Ya Itu Harus Dipegang Teguh Kalau Bagi Saya Sehingga Semua Organisasi Kepemudaan Harus Dikembalikan Ke Anak Muda Itu Haknya Anak Muda Mungkin Terlalu Serius Kadang Kalau Saya Berbicara Hal-hal Seperti Ini Kepada Anak Muda Memang Itu Menjadi PR Saya Karena Anak Muda Mereka Tidak Mau Terlalu Memikirkan Hal-hal Yang Seperti Ini Namun Bukan Berarti Mereka Tidak Memikirkan Itu Jadi Jarang Berbicara Serius Seperti Ini Hanya Berapa Orang Apalagi Tuan Politik Ini Agak Sensitif Bicara Politik Ini Memang Harus Berhati-hati Karena Secara Kelembagaan KNPI Itu Independent Itu Jelas Di Dalam ADRT KNPI Itu Diatur Bahwa KNPI Independent Secara Kelembagaan Secara Kelembagaan Secara Kelembagaan Kelembagaan Secara Kelembagaan Secara Individu Silahkan Itu Persilahkan Itu Bergerak Jadi Kacamata Dari Seorang Sarina Support Sistemnya Bukan Itu Anak Muda Sekarang Itu Dia Berkecimpung Di Organisasi Kepemudaan Itu Karena Politik Kekuasaan Atau Idealis Untuk Mengabdi Kemasyarakat Mana Yang Lebih Banyak Di Zaman Sekarang Kita Harus Klarifikasi Dulu Kalau Bicara GEMEN Oke Banyak Banyak Orang Di Luar Dari Apa Namanya Di Luar Dari Yang Tahu GEMEN GEMEN Itu Under PDI Oke Ada Klarifikasi Dari Sarina GEMEN Sensor Harusnya Apa Gitu Ini Biar Biar Teman-teman Tahu Kalau Teman-teman Yang disini Ngelet Pasti Berpikir GEMEN I Banteng Bumega Saya Perempuan Kalismatik Sejarahnya Gitu GEMEN I Lebih Dulu Dan Memang Lihat Dulu Posisi Banteng Kekiri Kekiri Itu Artinya Tanda Perlawanan Kalau Kekanan Kekanan Artinya Perjuangan Oke Kalau Lurus Kedepan Rekomendasi Jalur Kak Dari Tadi Ngomongin Rekomendasi Terus Kak Sampai 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 Kalau Bicara Organisasi Itu Ke arah Politik Bicara Apa Namanya Harus Apa Namanya Kekuasaan Kekuasaan Atau Mau Ber Idealis Untuk Karyat GML Itu Secara Pergerakan Kalau Kita Bergerak Itu Biasanya Khusus Untuk Advokasi Anjay Berat Jadi Sudah Pasti Kalau Untuk Arah Politik Kekuasaan Tidak Mungkin Tapi Kalau Efek Politik Ada Jadi Menurut Pandangan Yang Biasa Di Organisasi Anak Jaman Sekarang Mereka Ikut Organisasi Kepemudaan Karena Targetnya Politik Kekuasaan Atau Idealis Tata-rata Kalau Orang Yang Berorganisasi Ketika Berada Di Politik Tidak Mungkin Kekuasaan Udah Pasti Udah Punya Idealis Sendiri Idealis Turun Ke Masyarakat Atau Idealis Pengen Pengen Kayak Idealis Persi Mereka Persi Mereka Masing-masing Kalau Diorganisasi Kan Udah Punya Apa Ya Ideologi Ketika Bicara Idealis Sejari Individu Udah Gak Mungkin Udah Mentok Udah Punya Ideologinya Dalam Berorganisasi Minimal Penerapan Terhadap Masyarakat Itu Sendiri Jadi Ketika Anak Muda Yang Udah Berorganisasi Masuk Ke Ranah Politik Politik Mungkin Bisa Dikatakan Politik Pratis Tapi Secara Ideologi Mereka Udah Punya Dan Punya Visi Misi Tersendiri Minimal Untuk Masyarakat Masyarakat Atau Setiap Organisasi Positif Yang Positif Seperti itu Organisasi Niatnya Dari Visi Itu Memang Yang Positif Meskipun Waktu Dijalanin Waktu Dijalanin Ada Untung Ada Untung Oke Nah Kalian Nanya Balik Aku Penasaran Penasaran Ngeliat Di Instagram Oh Pasong Ya Operator Kira-kira Ada Yang Mau Ditanya Enggak Operator Operator Juga Anak Organisasi Kira-kira Ada Mau Ditanya Enggak Apa Gitu Penasaran Enggak Boleh Boleh Satu Pertanyaan Untuk Operator Oh Iya 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 Satu Pertanyaan Dari Operator Untuk Mereka Siapa Lupa Nama Pusri Oke Eliezer BMI Dan RBI Organisasi Yang Bergerak Di Pemudaan Untuk Pemuda Dan Dari Pemuda Apa Nih Kalau Boleh Tahu Kita Sebagai Pemuda Hal Yang Perlu Kita Ketahui Yang Sudah Apa Namanya Sudah Dilakukan Ada Nggak Misalkan Kalau Kita Sudah Misalkan Jauh Tau Satu Organisasi Yang Mungkin Banyak Di Antara Estimate Yang Pakai Atau Kan Banyak Banjir Maksudnya Share Bahkan Teman Biar Maksudnya Orang 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 Mungkin Bakal Nggak Nggak Sudah Karena Nggak Tahu Oh oke, jadi apa yang udah dilakuin dari organisasi yang kalian kecimpung gitu, kecimpung Selama GEN, ataupun GMI, selama kalian Jadi kalau berbicara kayak di Blitung gitu ya, ini cukup panjang sekali, panjang sekali Jadi kemudian kalau berbicara pada saat saya memimpin, itu memang belum, karena memang baru dilatih kita 3 bulan Tapi kalau berbicara sejarah KNPI itu sangat banyak sekali Itu dari mulai penamaan bandara Hanan Juni, itu salah satunya Kemudian pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, kita turut andil KNPI Kemudian perda sangat banyak sekali, termasuk di periode 2019-2022, kebetulan saya menjadi sekretaris KNPI Itu adanya perda kepemudaan, itu karena perjuangan kita Perda rumah adat, perda pakaian adat dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali sebenarnya Cuman saya kurang fair kalau saya menjelaskan itu Karena pemimpin-pemimpin KNPI pada saat itu masih ada sampai hari ini Mungkin nanti bisa diundang di sini Zaman Pak Sanem, menjadi ketua KNPI, beliau bikin 3 perda kalau nggak salah Termasuklah perda pakaian adat, perda rumah adat, satunya saya lupa, itu perda Kemudian adanya napak tilas perjuangan rakyat Blitung, itu mulainya dari Masa Bia Kemudian hari jadi kota Tanjung Pandan, itu salah satunya ide dari KNPI Hari jadi kota Tanjung Pandan, itu jaman Almarhum Pak Rosihan Syihab Almarhum Pak Rosihan Syihab Jaman Pak Mohtar Motong, penamaan Bandara Ananjudin Dan itu banyak sekali, banyak sekali Nah kebetulan ketua-ketua KNPI pada masa itu Alhamdulillah masih banyak hari ini yang masih hidup Masih banyak Termasuk Pak Hadi Hajin yang hari ini menjabat sebagai ketua lembaga adat Melayu Itu cukup senior Sekali umur beliau sudah diatas 70 tahun Itu juga pernah menjadi ketua KNPI Banyak sekali yang sudah kita lakukan Memang kalau dari segi eksistensi Eksistensi di elite organisasi itu cukup diketahui Nah cuman kalau di organisasi-organisasi bawah Itu memang sangat minim Pertama di pemuda-pemuda di luar Tanjung Pandan Itu sangat minim sekali Bahkan kalau saya di KNPI Itu cukup tahu terkait dengan sejarah-sejarah ini Cukup sangat tahu sekali Nah itu memang menjadi PR kita Makanya karena organisasi KNPI ini sebenarnya organisasi tersebut Namun pada saat itu Bahkan sebelum-sebelumnya itu rata-rata di Mayoritas diisi oleh orang yang berusaha diatas 70 tahun Jadi memang secara rupi Itu bukan miliknya anak muda pada saat itu Nah hari ini kita merubah mindset itu Nah hari ini KNPI memang miliknya anak muda secara eksistensi Kita harus menemukan itu Bahkan kalau bisa Tiktok KNPI dibikin nanti Tapi secara positif gitu loh Iya Karena Tiktok itu kan yang bikin negatif itu penggunanya gitu loh Kalau saya lihat kalau di luar negeri Tiktok itu justru dijadikan hal-hal yang positif Di luar negeri gitu loh Cerita motivasi dan lain sebagainya Di luar negeri Nah cuman memang budaya kita Indonesia gitu kan Hal-hal yang demikian Sering dibuat sebagai sesuatu yang menarik Memang kita senang dengan hal-hal yang menarik yang viral gitu loh Maka dibikinlah seperti itu Tapi itu gaya anak muda Nah termasuk kalau untuk eksistensi ke anak muda Itu perlu bikin Tiktok Tiktok misalnya bikin Instagram, Facebook, Youtube dan lain sebagainya Itu kan budaya-budaya anak muda Kita perlu promosinya disitu Kita sadar memang secara promosi kita kurang Makanya berbagai pergerakan yang memang kita lakukan itu masih sangat terbatas diketahui oleh masyarakat Walaupun sebenarnya Kalau tujuan kita bukan untuk merebut kekuasaan politik dan lain sebagainya Itu gak penting Karena kalau tujuannya sosial itu cukup Tapi kalau tujuannya untuk terjun ke dunia politik dan lain sebagainya Promosi itu sangat perlu gitu Sehingga kalau bisa dikatakan bahwa KNPI secara kegiatannya dikenal atau tidak dari orang Bisa dikatakan itu hal negatif Bisa dikatakan itu sebagai sebuah hal positif Tergantung tujuan Kalau tujuannya sosial ya gak perlu lah orang tahu Cukup di internal kita dan itu menjadi komitmen kita dalam sebuah pergerakan Pada intinya seperti itu Walaupun di masa kepemimpinan saya Kita juga belum tahu Seberapa banyak dan seberapa jauh Apa yang bisa kita tinggalkan untuk anak muda Walaupun kita punya-punya target tertentu Salah satunya terkait dengan sejarah KNPI Kita akan coba bukukan Kalau memang itu selesai Kita akan coba bukukan Bahkan PR KNPI itu yang paling besar yang memang belum terlaksana dari sebelumnya Bahkan dari sebelumnya saya menjadi sekretaris KNPI 2019 Itu penamaan Gortanyum Pandan Itu dilipahkan ke KNPI Penamaan Gortanyum Pandan Bahkan kalau memang periode ini kita bisa Itu menjadi peninggalan kita Walaupun sebenarnya itu sangat mudah sekali gitu loh Hanya penamaan loh Sangat mudah sekali Tapi itu ribetnya luar biasa itu ya Kita perlu duduk semeja dengan toko-toko dan lain sebagainya Karena ini menjadi hal yang Yang sensitif gitu loh Kalau kita salah Nah itu salah satunya Banyak yang bisa kita lakukan ke depannya Walaupun saya sebenarnya Bukan tidak mau mengatakan itu Takutnya target itu tidak tercapai Dengan berbagai macam faktor Apalagi ini tahun politik Saya katakan pergerakan KNPI sangat terbatas sekali Mungkin itu Lanjut dulu Lanjut dulu Kita denger Kayaknya cukup Nah Kalau untuk KL Ada yang Belum Jelaskan secara jelas Maksudnya Apanya dibawahnya Oh under bawahnya Tadi kan KL sudah bilang Kalau yang menghadap ke kiri Perlawanan Perlawanan Pada siapa Kalau di luar ini lihat Seberan dua orang Oh Kalau mau di jawab ya Jadi kan Tentik-tentik Tentik 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 Host kak Tentik 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 Oh bukan Bukan ini Bukan ngejelasin yang tadi Tentik Kan beda GMNI sama KNVI KMNI hidupnya Kan Tapi kan beda Kalau mau di jawab yang tadi Pertanyaan sebelumnya Gak apa-apa Tapi kalau Gak mau di jawab dan cuma menjawab pertanyaan Milih aja Tentik 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 Kalau bicara Arak kepala Banting Mungkin Nanti kita bisa jawab privat Tentik Tentik Kalau bicara tentang Apa yang sudah dibuat tadi GMNI GMNI ya Kita bicara tadi GMNI baru-baru nanti bicara PA-nya, kesatuan aluji, kita kan udah aluji, aluji media itu sendiri, kalau masa mahasiswa dulu, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terutama tadi fokusnya di advokasi, di advokasi pedagang laki lima, advokasi sengketa lahan, banyak-banyak bantuan untuk langsung ke lapangan, kayak advokasi anak-anak jalanan, dan yang lain, fokus ke advokasi. Kalau misalnya untuk PA-GMI sendiri, karena sebenarnya kalau dipelihitung itu baru prioritas kita ya? Kita, kita, kita. Masih minim, karena kita masih membangun struktur organisasi, masih berusaha untuk meningkatkan lagi kader yang GMI-nya, alhamdulillah di tahun ini kita udah PPAB lah, mahasiswanya. Kemungkinan besar sih kita akan terus menjalankan visi-visi GMI itu untuk terus bantu advokasi masyarakat, cuman kondisinya, untuk advokasi di belitung ini agak sulit. Agak sulitnya ketika kita masuk di rana itu, stigma masyarakat itu selalu berpikir, ah ujung-ujungnya mereka maunya tuh field-field, segala macam, padahal tidak gitu. Karena prakteknya di lapangan, kalau GMI itu ketika turun, ya turun gitu, nggak pernah setengah-setengah gitu. Tapi ketika kita udah buka ruang, berapa case lah udah kita coba untuk kita ada di belitung, tapi tetap aja terkendala dengan masyarakatnya tuh masih nggak bisa open gitu loh, untuk bisa kita bantu secara advokasi itu sendiri gitu. Mungkin ada trauma. Padahal ya, untuk advokasi di belitung ini sangat pas posisinya, karena banyak sekali mafialahan terutama. Mafialah! 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 Banyak sekali mafialah! Banyak mafialah! Karena kan di belitung ini yang paling banyak dapat untung mungkin mafialahan ya, kemungkinan kan, daripada efek dari wisatanya sendiri gitu. Kalau pegiat wisatanya mungkin cuma dapat untung itu dari beberapa tamu-tamu yang datang. Tapi kalau mafialahan, adanya lahan yang ketika, apa namanya, dari efek wisata naik, mereka udah mempromosikan lahan. Hmm... Lahan Taksim. Lahan Taksim, ya. Lahan, lahannya potensi gitu. Untuk lahan... Part 2. Lame ini like part 2, vialah ha'an. Hahahaha. Jadi... Sebenarnya, konseng kita tuh di situ, di awalnya, cuman kondisinya agak susah. dikit masuk-masuknya gitu seperti itu kalau mau lanjut, lanjut nih perlunya ada organisasi yang paling akan halnya sekatkan apa suatu saat belitung, belitung itu kan kecil suatu saat belitung itu bakalan konfliknya bukan konflik antara suku, nanti konfliknya itu konflik perlahan gitu, sampai tempat untuk mati pun kita bingung, nanti harus bayar, karena saking kecilnya jadi ketika ada organisasi yang memang membuka ruang untuk advokasi seharusnya lebih ya untuk masyarakat lebih melek lah, harus tahu dulu tujuannya positifnya apa, jangan sampai ketika kita datang, ya ketolar dan yang lain-lain kalau konflik lahan itu kayak misalkan nih, parkir sih lahan parkir itu oh itu polpik, polpik lahan parkir waduh waduh, kayak gitu yang pentingnya dari GMPI yang follow up KMPI berarti masih ini enak lagi nanti ya ya ada operator masih ada aman aman, nanti kan nah itu, jadi biar ada pembahasan biar panjang, kan ini apa tuh obrol-obrol berlebi-lebi nah jadi simpelnya adalah memang di jaman sekarang sekarang kita jaman milenial atau gitu jaman wafia jadi jaman wafia tanah di jaman sekarang ini yang memang anak muda seiring berkembangannya jaman memang ada yang lebih memprioritaskan kehidupannya realistisnya tapi ada juga yang memang dia masih makin tinggi atau makin banyak yang menimbulkan rasa kepemilikan terhadap daerahnya nah beberapa diantaranya tadi ya dengan cara berorganisasi dengan cara ikut kepemudaan atau dia berkegiatan-kegiatan yang positif bisa dari kegiatan tentang alam tentang wisata apapun itu tapi yang berhubungan dengan kemasyarakatan atau sosial nah di malam di malam hari ini dua orang ketua ketua DPDKNP Kabupaten Beritung dan ketua PA Gmini Kabupaten Beritung sudah memberikan gambaran gimana sih kepemudaan di zaman saat ini ini cuma perwakilan aja sih sebenarnya nanti kita bakal undang yang wakil-wakil yang lainnya wakil kepemudaan wakil-wakil ada yang muda gak sih atau ada yang usianya tua tapi muda terus jiwanya muda banyak oh jiwanya muda oh operator operator bukan kami operator bisa cari gitu jadi ada pesan-pesan terakhir gak pesan-pesan terakhir sih maksudnya makanya suruh diri untuk anak muda di luar sana closing statement makanya dibilang tadi di bawah 30 kalau untuk berorganisasi gak masalah belum belum cakap politik tapi kalau ketuanya ya harus luar biasa luar biasa closing statement closing statement ya saya berbicara umum terkait organisasi ya jadi saya berharap sebenarnya apalagi ini kita dalam proses konsolidasi pembentukan KNPI sampai tingkat kecamatan mudah-mudahan nanti seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Belitung bisa turun andil menjadi bagian dari kita bagian dari kita di organisasi di tingkat kecamatan kecamatan manapun itu mudah-mudahan kita mari bangun bersama-sama dunia organisasi kemudaan yang memang benar-benar diisi oleh anak-anak muda dan saya memang ingin anak muda itu hadir dan memang dirasakan di tengah-tengah masyarakat kemudian melakukan berbagai macam kegiatan yang bersifat positif itu keinginan kita sampai anak muda itu tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal negatif walaupun sebenarnya secara pribadi saya tidak memaksakan orang itu harus masuk ke KNPI tapi organisasi apapun itu termasuk GMNI ya silahkan yang pada intinya organisasi apapun itu ketika itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif silahkan masuk dalam dunia organisasi karena dunia organisasi memberikan pembelajaran yang sangat banyak di dalam proses kehidupan yang sebenarnya karena memang kadang kita itu terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang fiksi kalau di masa-masa kuliah gitu kadang fakta kenyataan itu tidak sesuai dengan pemikiran yang kita harapkan namun di dalam dunia organisasi kita mulai belajar-belajar belajar dan belajar bagaimana mengenajemen waktu bagaimana apa namanya bersosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya dan saya ingin bahwa pemuda yang hebat itu tidak hanya lahir dari kota makanya saya berharap teman-teman pemuda yang berada di luar Tanjung Padang mari gabung dengan kita termasuk daerah-daerah luar Beritung Selat Nasik itu Alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir itu cukup aktif mudah-mudahan bisa menghasilkan calon-calon pemimpin terbaik di masa yang akan datang saya tunggu kehadiran anak-anak muda yang memang ingin bergabung dengan kita di dalam dunia organisasi selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih